Hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bin'ah Kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah Menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang Kenapa ketika terjadi show besar-besaran, bercampur laki-laki dan perempuan Diundang penyanyi Amerika, penyanyi rap, penyanyi R&B, menggelegar di kota Riyad Kenapa kalian tak berani berkata ini adalah perbuatan maksiat Ternyata keberanian kalian hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas Keberanian yang semu hari ini betul-betul dinampakkan oleh Allah SWT Maka siapa yang lantang, siapa yang lancang kepada Rasulullah Lambat laun akan diperlihatkan, dibuktikan Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Ada sebuah video dari Profesor Doktor Profesor Doktor Kiai Haji Somad Abdus Somad Rupanya terusik dengan setiap orang yang menyatakan maulid itu bid'ah Karena tidak bisa menahan amarah Lalu membanding-bandingkan dengan kedatangan penyanyi barat di wilayah Saudi Arabia Sepertinya hukum itu miliknya Saudi Arabia dalam pikiran Abdul Somad itu Sepertinya Islam itu harus Saudi Arabia Yang perlu saya sampaikan kepada Kaha Abdus Somad Islam ya itu Islam Islam itu Islam itu bukan barat, bukan timur Jadi Bukan Yaminiyah Bukan Simaliyah Ya Jadi bukan utara, bukan selatan Tetapi yang disebut Islam itu adalah Al-Quran Yang disebut Islam itu adalah As-Sunnah Tak bisa dibanding-bandingkan Islam dengan barat ataupun timur Tak bisa juga dibandingkan dengan Arab Kalaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab Sebagaimana orang-orang agama lain yang juga hidup di Arab Ketika dikatakan maulid bid'ah Lalu mengapa harus dibanding-bandingkan dengan kehadiran musik-musik barat itu ke Saudi Arabia Kalau itu sudah jelas orang tahu bahwa musik-musik semacam itu hukumnya haram Yang paling berbahaya Yaitu keharaman maulid, bid'ahnya maulid itu Orang tidak akan pernah merasa berbuat dosa Dengan maulid Nabi itu Karena kendaraannya adalah agama Orang yang berbuat bid'ah Ya orang yang berbuat bid'ah itu tidak akan pernah tobat Karena akan sangat menyukai perbuatan bid'ah itu sebagai perbuatan agama Seolah-olah setiap melakukan perbuatan bid'ah itu perintah agama Mereka yang menyibukkan diri dengan bid'ah Sudah pasti merasa perbuatan bid'ahnya itu adalah perintah agama Akibatnya banyak orang mencari dalil-dalil pembenaran terhadap amalan bid'ah yang diamalkan Karena terdorong merasa benar Yang seharusnya anda harus merasa salah gitu Setan sudah tahu kalau itu musik haram Tapi yang terselubung itu paling berbahaya Ketika berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Melalui istilah-istilah yang dibuat oleh umat Islam Dengan istilah hari-hari besar Islam Harusnya itu lebih dipikirkan Kendaraan termuda iblis Yang mudah menggelincirkan umat manusia ke jalan yang benar Dari jalan yang benar ke jalan yang menyesatkan itu Ketika mengendarai agama sebagai salah satu cara membuat orang itu terprosok ke dalam dosa Itu loh Pak Kiai Jadi kalau iblis setan seluruhnya itu Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Arab Saudi misalnya Apakah kalau kemudian seluruh Arab Saudi itu kafir anda mau ikut kafir juga Goblok namanya itu Itu kuda janji Allah subhanahu wa ta'ala Melalui hadis-hadis Nabi Kelak Akan terjadi pergesekan di Arab Saudi itu Akan terjadi pergesekan-pergesekan di Arab Saudi Sampai dikatakan Apakah Muhammad Atau apakah jika engkau mati atau terbunuh In kolaptum ala aqabikum Lalu kalian akan menjadi kafir Ini dalil loh Dalil benar ini Apakah kalau seluruh Arab Saudi melakukan perbuatan bid'ah misalnya Di sini juga ikut berbuat bid'ah Atau diam dengan perbuatan bid'ah yang ada di negeri ini Itu Arab Saudi Ini Indonesia Pak Samad Pak Kiai Samad Jadi Arab Saudi dengan Indonesia itu berbeda Yang diajak kembali kepada Allah itu Adalah umat Islam Kembali kepada Rasulnya Mengapa begitu takut Diajak kembali kepada Quran Diajak kembali kepada hadis Mengapa begitu takut Apa yang ditakutkan Ya Jadi Mengajak Seseorang kembali kepada jalan Allah Itu tugas Muslim Agar tetap berada di jalan yang lurus Tugas Muslim Untuk menyelamatkan setiap umat Dari kesesatan Jadi Tidak perlu dibanding-bandingkan dengan Saudi lah Itu orang Berarti yang berlandaskan Arab ke Arab-Araban Itu anda sebenarnya Sekarang Dulu misalnya ya Terjadi Orang ingkar semuanya misalnya Mau ingkar seluruhnya Mau ada orang berbuat bid'ah di Arab Saudi Mau berbuat bid'ah juga disini di Indonesia Tidak layau Gitu Jadi yang jelas Kebenaran itu Bukan dari Arab Saudi Kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulullah Rasulnya Jadi tetap saja maulid itu bid'ah Apakah kalau tidak bermulid kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian Masuk neraka Apakah kalau tidak bermulid kepada Nabi Muhammad SAW Tidak dapat syafaat Mungkin anda akan bertanya Apa ruginya bermulid Kan begitu Ya jelas Ya jelas lah Mengadang ada sesuatu yang belum pernah ada Apalagi kemudian dijadikan media ritual ibadah Kepada Allah dan Rasulnya Jelas Jelas Nabi Muhammad SAW Atau seperti zikir yang dilakukan bersama Akan doa Bi hayatil ijma'i ala sawtin wahidin Wa qalu min jama'a Amin 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 Itu semua Bukanlah tuntunan agama Ini dari saya Zulkarnain Ilmah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilah ilah anta Astaghfirullah Wa aduh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh